Intro Dalam rapat paripurna internal DPRD Banjarmasin, Praksi PDI Perjuangan melakukan pergantian Ketua Komisi 1 di DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Jumat 30 Juli 2021. Pergantian posisi atau perombakan pada keanggotaan alat kelengkapan Dewan ini hanyalah sebagai penyegaran. Berikut untuk hal bernang selengkapnya. Dalam rapat paripurna internal DPRD Banjarmasin, Praksi PDI Perjuangan melakukan pergantian Ketua Komisi 1 di DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Jumat 30 Juli 2021. Ketua Komisi 1 di DPRD Banjarmasin, Suyato, digantikan Saud Natan Samusir yang sebelumnya anggota Komisi 3, sedangkan Suyato selanjutnya ditempatkan sebagai anggota Komisi 2. Selain itu, Saud Natan Samusir juga dipercayakan menjadi anggota banggar di DPRD Banjarmasin. Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin, Saud Natan Samusir, Weh Takuni Prima TV, memadakan pergantian posisi atau perombakan pada keanggotaan alat kelengkapan Dewan ini hanyalah penyegaran. Komisi 1, kebetulan Awis sebagai Ketua, atau rotasi DPRD Banjarmasin ini, Pak? Harapannya kita bisa bermitra dengan teman-teman komisi lain untuk melakukan rapat lintas komisi. Karena bagaimanapun, satu komisi itu tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kota Banjarmasin melalui dinas masing-masing. Tapi dengan adanya kesepahaman antara Ketua-Ketua Komisi untuk melakukan rapat lintas komisi, ini akan bisa menyelesaikan minimal mengurangi persoalan-persoalan yang ada di Kota Banjarmasin. Berkaitan dengan kinerjanya, WF menjadi Ketua Komisi 1 di DPRD Banjarmasin menurut Saud Natan Samosir akan lebih intens untuk melakukan pengawasan termasuk infeksi mendadak. Penyusunan jadwal program kerja pun mulai dilakukan termasuk melaksanakan rapat koordinasi antara anggota untuk merumuskan masalah dengan mitra kerja. Saud Natan Samosir menegaskan perizinan akan menjadi permasalahan utama yang akan disoroti. Kalau saya lihat selama ini kan ada apa namanya selama saya di Komisi 3 ada beberapa kali penundaan rapat lintas komisi terutama masalah perizinan-perizinan bangunan-bangunan yang ada di Kota Banjarmasin itu sementara yang saya dapatkan selama saya di Komisi 3. Mungkin setelah saya masuk di Komisi 1 yang mudah-mudahan ini akan bisa kita laksanakan untuk melakukan rapat lintas komisi dengan semua dinas yang terkait dengan itu.